Kembali bersama kami, Festival Pulau Penyengat 2018 secara resmi telah dibuka di Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dengan dibukanya Festival Pulau Penyengat, diharapkan kunjungan wisatawan di pulau ini semakin meningkat. Festival Pulau Penyengat resmi dibuka 14 Februari 2018 kemarin. Pembukaan festival ini dipandati ratusan wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Festival Pulau Penyengat ini menggelar sejumlah acara beragam. Acara ini dibuka oleh Gubernur Kepulauan Riau dengan ditandai pemukulan alat musik kompang. Pemerintah berharap kunjungan wisatawan luar negeri ke destinasi wisata kota Tanjung Pinang ini meningkat. Kita kompil dengan yang di Kepri luar biasa potensinya, baik potensi alam, buatannya, termasuk juga budayanya yang tadi memang sudah akan ditampilkan selama tanggal 14 sampai 18 di Tanjung Pinang ini atau di Pulau Penyengat ini. Kita punya budaya yang luar biasa, yang dihargai oleh banyak orang di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Kenapa kita tidak menghargai budaya kita, kenapa kita malu? Karena kita mencoba memasakkan kayak itu sehingga nanti mereka bangga dengan budaya mereka dan itu bisa dilestarikan. Pulau Penyengat adalah sebuah pulau kecil yang berjarak sekitar 2 km dari kota Tanjung Pinang, pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menuju ke Pulau Penyengat, wisatawan dapat menyeberang menggunakan pompong dengan jarak tempuh 15 menit perjalanan dari Tanjung Pinang. Di Pulau Naini terdapat sebuah masjid sultan yang dibuat dengan menggunakan campuran putih telur. Dalam sejarahnya, pulau ini tercatat pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau Lingga. Festival Pulau Penyengat merupakan upaya untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Melayu dengan menjadi identitas masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Bumala Nasutionai News melaporkan.